Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel gaming.tv Oke teman-teman sekarang saya kembali membuat video strategi war di TH11 dan seperti biasa kita akan gunakan yang namanya pasukan favorit kita yaitu Hawk Miner ya dan bednya bentuknya seperti ini ya teman-teman Bagaimana caranya eh meratakannya jadi konsepnya adalah temen-temen harus sebisa mungkin mengincar ini ya lalu yang kedua egel Nah begitu tinggal teman-teman pikirkan dari mana teman-teman mau masuk ke arah itu ya agar salah satu atau yang paling utama itu adalah isi cece Bisa dibunuh ya jadi teman-teman eh pikirkan mau lewat mana silahkan teman-teman bisa kreasi sesuai dengan yang teman-teman inginkan ya tapi dalam hal ini saya akan lewat dari arah kiri ya teman-teman ya saya akan letakkan Queen daerah sini saya akan masuk ke sini ya nah Wallbreaker dan juga jump spell di daerah sini ya Wallbreaker pertama dan jump spell ya oke untuk pemotongan sendiri saya akan potong daerah sini teman-teman menggunakan baby dragon lalu di sini baby dragon dan di sini ini saya akan taruh yang namanya Barbarian King untuk membersihkan bagian sini ya Nah seperti itu yang di atas sudah kepotong di bawah sudah kepotong lalu Barbarian King membersihkan bagian bawah agar Hawk Biner bisa langsung ke defense ya bisa langsung ke tengah sini nanti ya jadi dia enggak transit dulu di area pinggir ya Nah seperti itu lalu setelah disini kita akan menunggu yang namanya isi cici ini terbunuh setelah si cici terbunuh maka berikutnya kita akan taruh yang namanya segibara ke sini teman-teman ya di area bawah ini ini fungsinya untuk meratakan bagian sini teman-teman ya Nah seperti itu bagian pinggir ini ada defense dan juga bukan defense ya seperti itu jadi enggak ada yang kececar nanti teman-teman setelah segibara kita turunkan kita turunkan mana nah disini diikuti oleh Grand Warden ya itu untuk daerah Queen sendiri bakalan menghabisi bagian sini nah sedangkan untuk daerah ini segibara bakalan menghabisi bagian sini ya daerah sini nah otomatis Hawk Biner bakalan lewat sini nanti teman-teman nah bakalan ke sana ya Nah seperti itu gambaran penyerangan kita kita praktek langsung di penyerangan eh langsung di penyerangannya ya temen-temen ya silahkan tonton video berikut ini Oke temen-temen sekarang kita sudah ada di dalam gamenya kita akan langsung tembel ini ya sesuai apa yang sudah kita gambar tadi ya temen-temen ya Nah itu kita pemotongan dulu di sini di sini santai sini kita taruh yang namanya Barbarian King ya lalu tentukan sini balon penemunya nih ngacur balon dan juga hilab di bawah ya Nah di sini temen-temen santai ya gunakan yang namanya jam spell atau amarah ya kuenya ini mulai tidak kuat temen-temen ya tapi di sini kita bakalan persiapkan jam spell amarah dan juga racun ya untuk menghadapi yang namanya isi cici ini temen-temen ya sabar ini harus keluar dulu ya temen-temen ya baru kita serang sabar temen-temen kita masih membersihkan ini malah ke atas ya temen-temen ya bukan ke arah segel ya ini memperlama pekerjaan ini Oke belum keluar temen-temen belum keluar Oke sudah keluar kita kasih lacun lalu kita kasih amarah kantai ya siapa tahu egelnya bisa kita dapat ya apakah ini ke bawah Oh tidak temen-temen Oh tidak ya kita lepaskan aja di sini kita taruh segi barak aja temen-temen ya ini lama kalau nunggu egelnya ini lalu kita serang daerah sini pakai hok minor nah situ lalu hoknya dan diikuti dikasih oleh Grand Warden ya temen-temen ya di sini kita biarkan saja yang namanya Queen kita ikutin hok minornya ini kita kasih spell gitu ya dan bila perlu kita kasih berlindung ini temen-temen ya Nah biar gak mati Oh itu ada bom lagi ini harus dikasih spell kuning di sini ya agar lebih kuat lagi ya temen-temen Oke ada yang bolong sini berarti ada jubakan sini ya maksudnya jubakan sini temen-temen perlu dikasih perkuat lagi Aduh Aduh banyak yang mati ya dan mati daerah sana daerah TH tapi Queen kita masih kuat ini temen-temen ya masih ada harapan ini dan di bawah ini masih banyak ya nah ada pekanya masih hidup peka miner masih banyak kayaknya sempet lainnya enggak ada yang kita cari tuan-temen ya Oke apakah ini bintang tiga atau bintang dua aja 99% kita lihat temen-temen Aduh agak lama ini X-Bow nya ini yang menyulitkan Oh sepertinya bisa temen-temen ya Oke Ayo Aduh diganggu lagi Ayo Oke temen-temen dapat bintang tiga nah seperti itu cara penyerangan dengan Hawkminer di warth 11 ya silahkan yang suka video ini silahkan di subscribe dan kita eh kembali ke video berikutnya ya 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 Terima kasih telah menonton!